Intro Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupaten Balagan Haji Sari Budin menyatakan Jemaah Haji Kloter 1 M Berkasi Banjarmasin yang baru tiba selasa hari ini di tanah air dinyatakan negatif COVID-19 Hal ini disampaikan Sari Budin saat menerima kedatangan Jemaah Haji Kloter 1 asal Balagan di Asrama Haji Banjarmasin Menurut dia Jemaah Haji Kloter 1 yang mendarat di Bandara Internasional Samsuninur Banjarmasin sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah langsung mengikuti tes antigen COVID-19 yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Banjarmasin dibantu Dinas Kesehatan Provinsi dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19 Dikatakan Sari Budin, pemeriksaan Jemaah Haji datang dari Arab Saudi ini dilakukan seluruh embarkasi Tidak hanya embarkasi Banjarmasin, jika sampai ada Jemaah Haji yang terindikasi positif COVID-19 tidak ditangani harus diisolasi dan karantina di Asrama Haji Lanjut Sari Budin, jumlah Jemaah Haji Kloter 1 Kabupaten Balagan yang datang sebanyak 81 orang Awalnya keberangkatan Kloter 1 Kabupaten Balagan sebanyak 82 orang tapi di perjalanan meninggal dunia, satu orang atas nama Samsinah Usman 50 tahun asal desa Galumbang Kecamatan Juwai Kabupaten Balagan Lebih lanjut Sari Budin, semua Jemaah Haji yang datang di tes antigen untuk memastikan tidak ada yang tertular COVID-19 Sebagaimana diketahui, embarkasi Banjarmasin pada musim haji 2022 ini memberangkatkan sebanyak 7 kloter Sebanyak 4 kloter dari Kalimantan Selatan, 2 kloter dari Kalimantan Tengah dan 1 kloter dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Dari Asrama Haji Dabarakasi Banjarmasin, tim Liputan Humas Kemenek Balagan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan Terima kasih telah menonton!